Intro Yo guys, balik lagi sama MC Main Cepat Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari seri Sekolah Sihir Dan ini adalah episode maraton bagian ke-17 dari seri ini Jadi pastikan kalian sudah menonton episode pertama hingga ke-16nya terlebih dahulu Biar nyambung alur ceritanya Dan sebelum masuk ke videonya, saya mau ucapin makasih dulu kepada teman-teman yang udah nyawir ke channel ini ya Semoga rezekinya makin dilapangkan, dipermudah semua urusan dan ada kabar baik juga yang kalian terima dalam waktu dekat ini Oke cukup? Langsung aja kita lanjut ke alur Cori Time Rekap singkat dari episode sebelumnya MC kita, si Lian sudah diperbolehkan oleh Pak Kepala Sekolah untuk berlibur satu hari penuh meninggalkan bangunan sekolah dengan menggunakan free pass yang dia punya Dan ya, setibanya dia di kota terdekat, sebuah kota bernama Vellone langsung saja dibuat ke peningan anak muda itu Untuk mencari cara mendapatkan uang dengan mengandalkan status bangsawannya Bukan, bukan kegiatan dagang yang hendak dia coba lakukan Melainkan kegiatan meminjam uang kepada para bangsawan yang culasnya si Pak Kepala Sudah diaungsikan terlebih dahulu para bangsawan dari kota itu sebelumnya Memaksa Lian untuk memutar otaknya lebih keras hingga didapatilah sebuah ide kini olehnya Kepala rumah dagang, orang itu yang akan Lian datangi hari ini Mengingat memanglah ada sebuah mekanisme simbiosis Yang seluruh rumah dagang di kerajaan ini bentuk kepada kaum bangsawan seperti dirinya Dan dengan begitu meminta arah petunjuk dari warga setempat Tibalah pula Lian di lokasi yang dimaksudkan Siga penyambutnya dengan ramah kala itu adalah si Arian Seorang pria setengah kambing berparas cukup muda Dengan gerayan rambut silver menutupi setengah tubuhnya Langsung saja tuan, bisakah aku meminjam sedikit uang kepadamu? Todong lihan tanpa basa-basi setelah memperkenalkan nama lengkap Serta asal keluarga dia bermula Wah tentu kalimat paling tak terduga ini Tangkap Arian sampai-sampai mengangah mulutnya di sana Bagaimana tidak, lawan bicaranya kali ini adalah calon penerus posisi kepala keluarga Wardanas Salah satu keluarga paling terkemuka dan bukan tidak mungkin pikir Arian Bila dia sanggup memenuhi kuota pinjaman yang lihan ajukan Maka akan sangat cerahlah prospek perkembangan rumah dagang pimpinannya ke depan Dan kini coba kita bahas lebih dalam dulu ya Kota seperti apa Filone ini Dari ukurannya sendiri bisa dibilang sangat kecil sejatinya kota itu Terletak jauh dari kota-kota lain Namun sangat berdekatan dengan akademi sihir Erongard Ketat persaingan bagi para pengusaha rumah dagang untuk bisa mendirikan cabangnya di Filone Tak hanya membutuhkan modal yang besar Mereka juga mustilah dulu menjalani proses penyaringan yang amat ketat dari si Pak Gonadaltes Kepala sekolahnya Akademi Sihir Erongard itu Nah, dikarenakan berdekatan dengan Akademi Sihir Secara langsung pula sangatlah berkualitas barang-barang dagangan yang dijajakan di kota Filone ini Terpengaruh oleh besarnya jumlah mana yang terpancar dari bangunan sekolah Komoditas yang dijajakan para pedagang di sini jauh lebih segar dari apa yang ada di kota lain Gandumnya berkualitas nomor satu Buah-buahnya besar, sayur-sayurnya lebih hijau Dan tak hanya efek seperti itu saja yang dianugerahi sekolah sihir kepada kota Filone Semua kebutuhan bahan makanan dan pula bahan baku eksperimen sihir di sekolah Dibeli pihak Akademi dengan sistem DO dari para pedagang di kota ini Yang bisa kalian bayangkan akan jadi semakmur dan semenguntungkan apa Proses jual beli kepada Akademi Sihir bagi para warga sipilnya Ya, enak betul lah kira-kira untuk tinggal di kota Filone itu Dan jadi wajar pula kenapa si Arian yang didatangi lihan untuk meminta hutangan kepadanya Sudah dibuat panas dingin Memikirkan akan cukup apa tidak khas rumah dagangnya Guna menuruti permintaan anak muda itu Tanpa harus mengenyampingkan ketersediaan muda usaha Aibala ini Bagaimana bila dia mau meminjam uang dalam jumlah yang besar Bisa libur rumah dagang kami nanti Guman Arian takut-takut sendiri Kendati sudah terpaksa pula dia jawab pertanyaan dari lihan tadi Berapa banyak tuan yang kau butuhkan? Tanyanya kepada lihan dan semakin menjadi-jadi pula Kepanikan kini dia dapati Sempat berpikir sejenak soalnya lihan sebelum memberikan jawaban kepada Arian Yang mana betapa tak habis pikirnya Arian dibuat sesudahnya Kala si lihan hanyalah menyebutkan angka 20 ke Pink Silver 20 tuan? Ya jikapun kau tak bisa meminjamkan jumlah itu kepadaku 15 juga cukup kok Tidak bagaimana dengan 12? Apakah itu masih terlalu banyak bagimu? Imbu lihan lagi setengah memelas yang untungnya Buru-buru disanggupi oleh Arian permintanya itu Nah tuan kau mau belanja di kota ini kan? Tunggu aku siap-siap dulu Aku akan menjadi juru arah bagimu hari ini Balas Arian selagi berbalik dan tambah dibuat semakin heran dia setelahnya Lihat saja semua keping roti dan buah-buahan yang dia hidangkan di meja penyambutan tamu tadi Sudah lenyap semua tanpa ada yang tersisa Mulanya dia pikir sudah dimakan semua oleh lihan hidangan itu Lah tapi melihat sembulan mencolok yang terbentuk di saku bajunya lihan Tak bisa berkata apa-apa lagi jadinya dia Pengsawan macam apa yang dia hadapi hari ini Dan dengan begitu sekeluarnya mereka dari kantor rumah dagang Langsung sibuklah lihan menghabiskan uang pinjaman yang dia dapatkan Dengan mendatangi beberapa gerai pedagang yang dia jumpai di velone Di gerainya tukang roti hanya membeli makanan kaleng Dan makanan padat yang berukuran kecil selian Di gerainya tukang baju tak ada satu setel pun pakaian yang dia beli Tolong ambilkan saja kain tebal dan paling murah paman Begitu katanya disana Di gerainya penjual buku Hanya beberapa buku sihir ilusi bekas yang dia minta Tumpukan kertas susah laku yang paling murah Dan beberapa alat tulis diskon yang terpajang disana Ya seperti inilah kira-kira Proses pembelian barang yang lihan lakukan Sampai dengan setengah hari ke depan Tak ada barang-barang mahal yang dia beli Selalu saja dia lakukan proses menawar kepada para pedagang Hingga pada akhirnya sudah sangat banyak Barang-barang yang dia dapatkan Sebagian besarnya masih lihan titipkan di toko penjualnya Dan sebagian lagi yang paling tanda kutip mahal baginya Dia minta kepada erian dan satu bawahannya Untuk memikul barang-barang itu Hingga pada akhirnya dimintalah oleh si lihan kepada erian Untuk mengantarnya ke kandang hewan tunggangan Ah kebetulan tuan Tak jauh dari sini lokasi itu Balas cepat erian kepada si MC Dan langsung meluncur saja mereka bertiga sesudahnya Amor Stable Begitu nama tempatnya Kandang hewan tunggangan milik seorang pria bernama Amor Yang langsung dapat mengenali lihan Adalah seorang siswa dari Erongard Apa yang kau sedang cari anak muda? Tanya pria itu kepada lihan Yang langsung saja menodongnya Sebelumnya aku mau tanya paman Apakah pernah ada orang-orang yang berpergian ke akademi Dengan menggunakan hewan tunggangan yang kau jajakan disini? Lah kok kau tahu? Ada sangat banyak malahan Orang-orang yang berpergian menuju akademi itu Dengan menggunakan hewan tunggangan yang aku perdagangkan Duduklah dulu anak muda Aku jadi penasaran kenapa kau bisa tahu soal itu Ajak si Amor kepada lihan Yang tentu pula tak menolak ajakan pemilik kandang itu Jadi begini paman Aku akan memberikan uang kepadamu Asalkan kau bisa membantuku untuk kabur dari akademi sihir itu Tegas lihan kepada lawan bicaranya Dan iya tujuan utama dia mendatangi tempat ini Adalah untuk mematangkan rencana dia kabur dari akademi ke depannya Wah menarik ini bocah Berani betul kau itu ya Dari pengamatanku kau siswa tahun pertama bukan? Jujur saja aku terkesan atas kenekatanmu Dan itulah kenapa bocah Aku akan membantumu perihal rencana itu Positif tanggapan yang lihan dapatkan dari si Amor Dan dengan begitu mengalir begitu saja Pembicaraan diantara mereka berdua setelahnya Yang begini kira-kira inti pokoknya Satu Dari pengalamannya si Amor Amatlah ketat tingkat pengawasan yang dilakukan pihak akademi terhadap orang luar Dua Cara satu-satunya Yang lihan bisa gunakan untuk keluar ataupun masuk ke kompleks akademi Adalah dengan menggunakan hewan penerbang Tanda kurung secara ilegal Tiga Ketatnya pengawasan yang dilakukan pihak akademi Hanyalah berlaku kepada orang luar Mereka akan lebih santai Bila ada orang dari dalam akademi yang hendak berpergi dan keluar Dengan menggunakan jalur udara Empat Ada kesanggupan dari Amor Bila dia akan berakting sebagai bawahannya lihan Ataupun profesor yang sedang menyamar nanti Saat rencana kabur itu dilakukan Lima Sudah ditetapkan oleh keduanya Jika setiap malam minggu Amor ini akan mengunjungi akademi lewat jalur udara Akan menyamar sebagai pemberi santunan kepada akademi dia itu nanti Dan enam Satu-satunya tugas lihan yang tersisa Hanyalah baginya untuk mendapatkan hewan tunggangan Yang bisa terbang dari dalam akademi Dan singkat kata Berpisahlah sudah si lihan dengan Amor sesudahnya Arian dan pegawainya diminta oleh lihan untuk mengumpulkan semua barang yang sudah dia beli di dalam satu titik Sementara dia sendiri sudah bergegas menuju gerai incaran paling akhir yang ada di kota itu Illusion Magician Baldoron Workshop Begitu nama gerainya Sebuah petak rumah jasa kecil yang diurusi oleh seorang penyihir wanita Tidak cantik tatapan matanya Disambut dengan ramah lihan oleh si Baldoron Yang bukan tidak panik Baldoron disini Mendapati kedatangan lihan Kenapa pikirnya Ada murid sekolah sihir sebesar Eron Gard Yang datang berkunjung ke gerai ecek-ecek seperti punyanya Menyadari kemampuan sendiri Dia ini hanyalah penyihir kelas 3 Dan bila mau dibandingkan dengan para siswa sekolah Eron Gard Apalah aku ini Melainkan hanya sebatas remah-rema Guman sendiri Baldoron disana Yang sudah dipecah fokusnya oleh si lihan Aku langsung saja Sejujurnya ada sebuah tower di sekolahku yang dilindungi dengan formasi ilusi Nah aku ingin bisa masuk ke dalam tower itu nantinya Dari pengamatanku Cukuplah kuat sihir ilusi yang dipakai di tower itu Dan itulah kenapa Aku datang kesini untuk meminta sedikit pencerahan darimu Waduh cukup rumit itu Ada sangat banyak teknik ilusi yang ada di dunia Bagi penyihir kelas atas Bisa saja Bagi mereka Untuk mengintip langsung formasi susun dari spell itu Dan bahkan merombaknya ulang agar dia bisa melewatinya Dan kalaupun aku bisa mengajarimu teknik dasarnya anak muda Bukan tidak mungkin Dan sudah bisa aku pastikan Kau pastilah tidak akan bisa membongkar formasi itu dalam waktu dekat Iya kan Nona Lantas apakah ada semacam trik yang bisa aku lakukan Semacam cheat mungkin tanpa harus mempelajari dulu teknik itu Haa ada satu cara sebenarnya Kau bisa menghancurkan dengan paksa formasi tadi Mana dalam jumlah sangat besar dibutuhkan dalam metode ini Jumlahnya tak main-main anak muda Karena tujuan utamanya adalah mendobrak secara paksa Susun formasi serta menghancurkannya tanpa sisa Hmm mantap itu Tolong ajarkan aku teknik paksa itu Nona Sentak lihan bersemangat disana Sampai-sampai menggebrak meja tanpa sadar sudah dia Waduh aku tidak bisa anak muda Karena resiko paling besarnya adalah kau bisa kehilangan nyawamu sendiri nantinya Hai Nona tolonglah Aku berjanji akan berhati-hati nanti Dan ini aku sudah mempersiapkan uang konseling dalam jumlah yang sesuai untukmu Desak lihan kepada penyihir wanita Dan setelah perdebatan cukup panjang di antara mereka berdua Luluhlah pula si Baldoron pada akhirnya Dijelaskan Baldoron kepada lihan Jika konsep utama dalam penggunaan metode paksa ini Adalah si pendobrak harus berada di tengah-tengah formasi ilusi Bawa batu mana dalam jumlah sangat banyak nanti Kumpulkan mana dari dalamnya di ujung tokat sihirmu Dan kontrol sebisa mungkin jangan sampai meledak mana itu Nah proses paling sulitnya adalah Kau harus menemukan titik-titik penghubung yang menjadi penyusun formasi itu Incar semua titik itu Dan boom lepaskan semua mana yang kau kumpulkan tadi Secara bersamaan ke arah semua targetmu Dan ibaratnya disini Kau harus bisa menembakkan tembakan air yang sangat kuat dan besar Untuk bisa menjebol dinding dam yang menjadi penghalangnya Jadi apakah kau mengerti sampai titik ini? Setelah sementara Baldoron disana yang langsung mendapat respon bisa dimengerti dari si lihan Baiklah kalau begitu Kini kita masuk ke dalam prakteknya Lanjut Baldoron lagi sembari menebarkan debu-debu moon like night stone Keseluruh penjuru ruangan Hom bila hom sekata osekata Lunalian moon litmus Boom terhempas jauh ke belakang Jadinya kesadaran tubuh lihan Kalau terpapar mantra itu Yang mana jadi sangat aneh dia dapati Sadar seakan tidak sadar Duduk tapi seperti mengambang pandangan matanya Kontrol tubuhnya jadi tak bisa bekerja seperti biasa Dan barulah bisa mengerti lihan apa yang barusan terjadi Kalau kembali diterangkan oleh Baldoron kepadanya Nah anak muda mantra yang aku keluarkan tadi adalah semacam mantra ilusi kelas bawah Cukup paten mantra itu untuk bisa mengelabui warga sipil dan penyihir di bawah kelas 3 Sekarang coba kau gerakan tubuhmu dengan hati-hati Karena bila kau salah satu gerakan saja Maka akan jatuh ke dalam labirin pening kepala kau itu nantinya Imbuh Baldoron disana yang betapa terkejutnya dia Jawaban dari lihan bisa langsung datang tanpa harus dia menunggu lama Waduh jadi bagaimana? Apakah kau akan meneruskan praktek ini? Oh sudah pasti nona aku coba ya Jawab tegas lihan selagi sudah berdiri dia di depan Baldoron Tongkat sihir dia genggam di tangan Memusarkan kumpulan mana di ujungnya Semua arahan dari Baldoron dia praktekkan tanpa ragu disana Hovus terbentuk langsung bulatan energi biru cerah Berpendar membuat terang ruangan energi itu Dan lihan tembakan tanpa banyak jeda ke arah si Baldoron Dan ya jantung silau terlihat dari luar Bocar bacir seisi ruangan kerja Baldoron jadinya Menandakan sudah sukses lihan itu Menghajurkan formasi ilusi yang sudah Baldoron buat sebelumnya Skip keesokan harinya Mepet waktu matahari terbenam Pertanda sudah hampir waktu yang diberikan kepala sekolah kepada si lihan Balik lagi ke erongar kita Sudah bercokol di depan gerbang terluar Ada sipak kepala bersama ibu Garcia Banyak yang mereka obrolkan disana Sipak kepala sudah penasaran betul Apa yang lihan bisa bawa pulang Dengan semua batasan yang sudah dipersiapkan sebelumnya Dan berharap-harap penuh Bila nantinya lihan akan telat kembali ke sekolah Sementara ibu Garcia sendiri tak henti-hentinya merasa heran Kenapa kepala sekolah mereka itu sangat berharap bisa menghukum MC kita Hingga Kala tinggal 10 menit saja Waktu yang tersisa Nampaklah kini di ujung jalan sana Siluet hitam besar yang langsung dicek oleh ibu Garcia Apakah ada ras raksasa Yang bertugas patroli di sekitar sekolah hari ini Yang betapa terkejutnya mereka berdua Jika rupanya siluet besar itu adalah si lihan Bundelan kain sangat besar Nampak bercokol mantap di pundaknya Tak kurang dari setengah lusin box-box kayu besar pula Terlihat berterbangan di sekitar tubuh gagahnya Nani siapa yang sudah mengajarkan teknik menerbakan benda seperti itu Gerampak kepala sekolah sepontan saja Begitupun adanya dengan ibu Garcia Siapa katanya yang sudah mengajari lihan sihir penguat tubuh Seperti apa yang dia lihat di depan sana Dan untuk menjawab beragam tanya Yang muncul di kepala kedua profesor itu Diajak mundur dulu kita oleh si narator Untuk sihir menerbangkan benda kita sudah sama tahu ya Itu lihan pelajari dari kelasnya Frovyadi Sedangkan untuk sihir memperkuat tubuh itu lihan pelajari dari Grimor yang kepala sekolah hadiahkan kepadanya Gonadaltes Agile Steps Langkah lincahnya dari si Gonadaltes Bila mau diartikan ke dalam bahasa Indonesia Yang rupanya berisi kumpulan mantra dan manual memperkuat tubuh penyihir buku itu Dan berbeda dari teknik memperkuat tubuh buatan penyihir lain Satu tingkat lebih sukar teknik buatan pak kepala sekolah ini untuk bisa dipelajari Bagaimana tidak umumnya para penyihir itu akan mempelajari empat esensi mantra penguat tubuh secara terpisah Lah tapi teknik buatan pak kepala sekolah ini Mengharuskan pengamalnya mempelajari keempat teknik itu secara bersamaan Nah di kesempatan paling akhir lihan dipindahkan oleh Grimor ke dimensi lain Sempat menyerah lihan ini sebenarnya Sukar bahkan bagi dia untuk mempraktekan deretan manual teori yang Grimor itu berikan Membuat si lihan berpikir dari sudut pandang yang berbeda Dan begini rupanya apa yang dia lakukan di dalam dimensi mimpi itu tempoh hari Mulanya memikirkan bagaimana kondisi pak kepala sekolah saat dia menciptakan spell itu Dibuat semacam patung tanah oleh si lihan Dari karakteristik, semangat penyihir muda dan beragam informasi yang bisa dia bayangkan Soal pak kepala sekolah di era kejayaannya lihan tuangkan langsung ke dalam bentuk patung tanah itu Ya beginilah kira-kira bayangan dari si lihan soal penampilan pak kepala sekolah di era mudanya Dan karena ini dimensi mimpi dicoba lihan pula menghembuskan kesadaran kepada patung itu Wos menyala langsung binar matanya dari si patung Tegak berdiri dia menuruti imajinasi dari MC kita Yang lantas apa tujuannya min lihan membuat patung itu Begini dengan melihat langsung postur tubuh pak kepala sekolah di era mudanya Kini dibayangkan oleh lihan apa tujuan penyihir muda seperti dia itu untuk membuat spell penguatan tubuh Dia ini tak mungkin membuat spell yang biasa pikir lihan Terlalu angku pak kepala ini bila mau menggunakan spell yang sama seperti penyihir lainnya Guman kosong lihan ke arah si patung dan langsung dia coba Merapalkan mantra penuh kesombongan seakan-akan jadi pak gonadal tes kini dia Kaki kuasa ibumi yang kupijaki setiap kali aku melangkah Rapal si lihan kala itu dan ya kita sambung lagi cerita serunya pada episode selanjutnya Terima kasih sudah menonton sampai akhir Saya Mr. J kabur dulu Ciao